bersama saya lagi di channel saya tentunya apa ya ya sekedar ingin berbagi aja sih berikutnya saya akan mereview sebuah lebih tepatnya unboxing lah karena saya tidak akan menjelaskan caranya gimana caranya gimana gitu nantilah itu di next next kesempatan yang penting saat ini saya akan menunjukkan unboxing dan tunjukkan ke teman-teman memperkenalkan salah satu produk produk-produk yang adalah yang dia ada di pasaran entah besok mau review apa itu yang penting hari ini saya akan mereview salah satu produk ya ini dia ini namanya adalah Hai ruter-ruter totaling ruter totaling saya saya fokuskan dulu biar nah intinya adalah nah ini dia Hai rup ruter totaling dengan speed 300 mbps berus nruter model n300 RT dari totaling yaitu kan karena kalau dikemasannya ini ada tombol ada ada switch switchnya ada DC in ada empat Portland dan satu pot one dengan dua antena dia dibuat di Hai Vietnam yaitu Vietnam oke Vietnam sama dia Hai eh seperti ini kalau tampaknya nanti kita tapi kita akan buktikan kita buka apakah seperti jalan kemasan biar teman-teman juga nggak penasaran sih payah disini saya baca dulu saya baca dulu spesifikasi sorry sorry kurang fokus saya fokuskan dulu nah disini saya bacakan ya biar teman-teman eh mungkin juga paham tapi wis bagi yang belum tahu biar tahu gitu interface dia satu pot yang saya sebutkan dengan tadi satu pot one dan Hai empat pot lain dia menggunakan suplai power 9V DC 0,5 Amper dan anteni antenanya dia memiliki kekuatan dua kali lima dpi eksternal facet antenas dia juga sudah support menggunakan reset dan WPS button power on off button dan dimensinya dia 414 oh 147 Hai poin empat kali lapan setengah Hai 85.2 kali 28 mili es ke segituan lah kurang lebih dua sentian gitu tebelnya dua hampir tiga sent Hai dia mengusuport di wireless RF frekuensi 2.4 ghz eh sampai dengan 24835 ghz standar IE 802 11 NGP rf powernya dia ada 20 dpm maksimal segitu signal rate up to 300 bps dynamic encryption menggunakan 64 per 18 bit WEP WPA dan WPA2 one tipe dia sudah support DHCP static IP PoE dengan dual access akses eh terus PPTP juga dual access l2tp juga dual access terus operasi modus dia wireless ISP client router virus client repeater router bit with ap-client jadi dia bisa untuk Hai wis bisa untuk mode klien bisa untuk repeater untuk router juga bisa untuk berit juga bisa untuk ap juga bisa firewall dia menggunakan IP pot make address your filtering pot forwarding Hai hios bandwidth control base on IP make address antitus v-line ddns SS server tr-069 etc ya kita buka ajalah daripada penasaran isinya seperti kita apa langsung kita buka dan didalamnya ada apa aja ya kita buka ya ya ini dia kemasannya kardesnya juga bagus karena juga bagus nih di dalamnya ada apa aja ya kita buka pertama Oh ini router ini routernya kita ada apa apalagi kartu garansi eh panduan cara instalasi Oh ya ini juga ada panduan instalasi bener-bener tuh sudah terus juga ada satu buah adaptor adaptornya seperti tadi ping nah itu Hai 9 volt 0.5 ampere itu ya segitu keren lah ya seperti ini bentuk routernya nah disini tampak dari atas ini antenanya ada dua ada ada dua antena nah di ini ada ada dua antena bisa diaplikasikan bisa puter-puter dia nggak 360-60 sih dia 180 180 180 ya 180 180 derajat 180 derajat nah disini nah ini ada 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 yang kalau di sini ada sini ada di sini ada Ayo adaptor tadi masuk sini di sini ada nah ini ya ada pot peak-page ini untuk ceknya adaptor tadi masuk sini di sini ada nah ini masa saya yang ini titik-titik di gambar titik-titik ini 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 titik 1 2 3 4 ini support untuk lain dan disini ini untuk internet atau one itu terus tombol resetnya dimana ya kata-kata kan ada resetnya nah disini kita fokuskan lagi nah ini tombolnya riset dan bps gitu di belakangnya juga ada Oh ya dia sudah ada ini tempatnya untuk biasanya kalau taruh tembok itu kan tinggal kasih paku tinggal cantal gitu Tantolin udah jadi tuh Oke sekian eh penjelasan saya bukan penjelasan sih lebih ke unboxing buat teman-teman yang penasaran barangkali ingin tahu bentuknya seperti apa inilah totaling n300rt dan sepengalaman saya sih ketika di lapangan Hai router ini meskipun terbilang juga nggak mahal sih tapi powernya bagus-bagus jangkauannya juga luas jadi recommended lah kalau teman-teman yang pengen di kantornya atau apa ya atau tempat mungkin warungnya eh perlu penambahan router bisa menggunakan router totaling n300rt dia kuat jangkauannya luas dan mudah settingnya begitu sekian dari saya makasih sampai ketemu dilahin kesempatan Hai mah hai 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 Hai